Jadi frozen shoulder itu ada beberapa level Level yang biasanya kita Masalahnya adalah Bahu kita kaku Jadi cara chipnya seperti biasa Kita naikin posisi Nah ini posisinya bagus Jadi posisi bagus, gak sakit Terus samping Posisi ini juga bagus Oke lurusin tangannya terus pelan-pelan naik Support bagian yang sakit Jadi misalkan posisi Sebelah kirinya sakit Maka ingin dukungannya untuk naikin Nah ini Naikin aja Sama posisinya Sudah maksimal Tahan Oke Keduanya adalah Tangan kita Putar balik Terus kita balikin ke sini Nah tahan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kita juga lakukan sebanyak Lima set Nah yang ketiga Yang ketiga kita bisa lakukan stretching Jadi posisi tangan yang sakit ya Kita tarik Nah kita tarik Posisi yang tarik Kesini Tahan Kita pegang yang bagian yang sakit Jadi yang bagian yang sakit ini Kita pelan-pelan tarik ke atas Nah Apabila kondisi frozen shoulder-nya agak berat ya Nah ini tidak usah dipaksakan Kita naik posisinya kira-kira Kalau bisa-bisa sampai kesini Tahan Yang tahan itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Posisi frozen shoulder Kita bisa lakukan sebanyak ini Semoga berubah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton